Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Para pemirsa NU Jabar channel dimanapun anda berada Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan yang sangat mulia Oleh karena itu kita mesti mengetahui beberapa hal Terkait tentang apa-apa saja yang disunahkan dalam bulan Ramadan Yang pertama kita disunahkan untuk sahur Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya umatku akan selalu dalam keadaan yang baik Selama mereka masih hendak untuk melaksanakan sahur Dan juga mereka untuk mensegerakan untuk berbuka Amalan yang kedua yang disunahkan dalam bulan Ramadan adalah berbuka puasa Berbukalah dengan yang manis Berbuka ini yang kita lakukan yang biasa difahami oleh orang-orang adalah langsung berbuka Kita baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian Allahumma lakasumtu Namun dalam beberapa kitab para ulama menambahkan hal-hal yang disunahkan sebelum kita berbuka puasa Yang pertama kita membaca syahadat dulu Yang kedua kita membaca istighfar Yang ketiga kita membaca salawat Yang keempat kita berdoa kepada Allah Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW Bahwasannya pada orang-orang yang berbuka puasa Ada satu doa yang diijabah Kemudian setelah berdoa seperti itu Kita baru mengucapkan basmalah Dan kemudian memakan makanan untuk berbuka kita Dan kemudian setelah itu kita baru mengucapkan Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aftortu Birahmatika ya arhamar rahimin Dan dilanjutkan dengan makanan yang lainnya Untuk yang selanjutnya Amalan sunnah dibuka di bulan Ramadan ini Adalah kita memperbanyak bacaan Al-Quran Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW Senantiasa menghatamkan Al-Quran dengan Malaikat Jibril Pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW Senantiasa untuk menyetorkan bacaannya Dan juga mengkoreksi bacaannya Di bulan Ramadan ini bersama Malaikat Jibril Bahkan hal ini pun dilanjutkan oleh para sahabatnya Sayyidina Umar Kemudian Sayyidina Usman Sayyidina Abu Bakar Seluruhnya banyak yang bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini Dan juga imam mazhab kita Imam Syafi'i Itu menghatamkan dalam bulan Ramadan ini 60 kali hatam Al-Quran Sedangkan di bulan yang lainnya Beliau menghatamkan 30 kali Al-Quran Maka di bulan Ramadan ini Di bulan turunnya Al-Quran Bersahabatlah kita dengan Al-Quran Amalan selanjutnya Yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan Adalah beriktikaf Seketika kita memasuki masjid Baik itu waktu subuh Baik itu waktu zuhur Baik itu waktu asar Baik itu waktu maghrib Maupun waktu isya Maka niatkan ketika kita berada di masjid Hendaklah kita niatkan untuk beriktikaf dalam masjid Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya Bahwasannya amalan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini Dipahalai dengan amalan ibadah wajib Sedangkan amalan ibadah wajib Dikalikan menjadi 70 kali lipat Daripada ibadah wajib di bulan-bulan lainnya Ada pun yang selanjutnya Yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan Amalan sunnah adalah bersodakoh Bersodakoh ini Kalau kita tidak bisa dengan materi Maka bersodakoh dalam keterangan para ulama Bisa dilaksanakan dengan empat hal Yang pertama Sodakoh dengan ilmu Yang kedua Sodakoh dengan tenaga Yang ketiga Sodakoh dengan fikiran Yang keempat Adalah sodakoh dengan materi Maka semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT Untuk bisa melaksanakan sodakoh di bulan Ramadan Dan yang terakhir Pada bulan Ramadan ini Amalan sunnah yang bisa kita laksanakan Adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Bahwasannya beliau Sampai dengan fajar itu terbit Beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya Demikian amalan ini pun Dilaksanakan oleh para sahabat Oleh para-para ulama Dan juga guru-guru kita Oleh karena itu Tujuh hal amalan sunnah di bulan Ramadan ini Semoga kita bisa mengamalkannya Wallahul muwafiq ila akwamid tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax